bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini video tutorial kenapa printer Canon khususnya kali ini memakai printer Canon MG2570 ketika level tintanya habis indikator lampu black ink sama color ink itu gedip-gedip ini yang sering ditanyakan yang perlu dibahami banyak yang menanyakan di channel saya yang satunya lampunya gedip-gedip cara mengatasinya gimana apakah tidak beresiko seperti ini lampunya gedip-gedip tapi printer masih bisa dipakai jadi walaupun lampunya gedip-gedip seperti ini tapi printer masih bisa dipakai saya coba ya coba perintah print kondisi lampu gedip-gedip seperti ini tapi printer masih bisa jalan normal masih bisa diperintah buat print terus pertanyaannya apakah bisa gedip-gedipnya ini dihilangkan kita nanti coba terangkan pelan-pelan saya tunggu ya lagi proses kalibrasi agak clean walaupun gedip-gedip printer masih bisa dibakai masih bisa print kita ulang lagi perintah print lewat start printer nvx untuk windows yang diatasnya menyesuaikan driver ya di drivernya klik properties atau preventius ini di maintenance di nozzle check ya nozzle check kita print maka disini akan muncul level tinta yang kosong kalau baru biasanya penuh seiring pemakaian lama-lama habis-habis-habis dan habis ya lama-lama habis-habis kalau sudah habis biasanya muncul peringatan seperti ini seperti tutorial sebelumnya ya titilannya resume cutlet atau replace cutlet ada kata-kata suruh mencet 5 detik video tutorialnya di bawahnya ada sebelum video ini replace cutlet setelah replace cutlet biasanya ya muncul mendekati habis tanda seru terus kalau sudah habis tanda silang kalau sudah muncul peringatan replace cutlet terus sudah kita pencet selama 5 detik maka printer ketika dipakai buat nge-print berjalan ya tanpa level tinta seperti ini ya tintanya kosong tintanya kosong ya tidak ada level tintanya nah tunggu nah di level tinta yang kosong seperti ini maka indikasi atau indikator lampu black ink sama color ink dia kedip-kedip menandakan bahwasannya printer ini berjalan tanpa tinta ori dari pabrik pengertiannya seperti ini ketika kita mempunyai printer baru atau cutlet baru maka level tinta bawaan pabrik itu akan terdeksi di komputer akan terdeksi di komputer tintanya full seiring pemakaian seiring pemakaian dia akan habis level tintanya sehingga muncul peringatan the ink cutlet has run out atau apa itu ya terus kita disuruh mencet tombol 5 menit setelah mencet tombol 5 menit resume cutlet maka cutlet kita ini berjalan tanpa level tinta level tinta itu yang bisa mengisi indikatornya level tintanya itu cuma pabrik kanon setahu saya untuk menaikkan level tinta ada alatnya tapi nanti ketika turun kita harus nanti lagi ya alatnya pun saya belum pernah beli buat saya dan saya terangkan ke pelanggan kalau mau tidak kedip-kedip ya harus ganti cutlet baru dengan level tinta baru bawaan pabrik ya level tinta baru bawaan pabrik kalau level tintanya suruh menaikkan tidak bisa ya jadi biarkan tidak usah digubris indikator kedip-kedip di black-in sama color ini selama printer masih bisa jalan kecuali printer tidak bisa jalan muncul peringatan cutlet silang atau cutlet tidak terdeteksi atau cutlet tidak terbaca baru ada masalah dengan cutletnya ini mungkin konektornya yang kotor atau konektor di dalamnya yang di rumah cutlet kontrol atau konektornya yang rusak atau cutletnya yang sudah rusak selama printer masih bisa jalan tidak usah dihiraukan level tintanya ini bedip-bedip karena memang printer ini sudah melampaui batas pemakaian dengan indikasi level tinta bawaan pabrik sudah habis jadi itu jawaban saya dan ini berlaku untuk printer kanon seri lainnya pasti mengalami blinking seperti ini ketika level tinta bawaan pabrik sudah habis baik di IP maupun MP maupun MX maupun MG juga ketika level tinta bawaan pabrik dia akan blinking oke itu saja jadi selama printer masih bisa dibakai pakai saja tidak usah dihiraukan blinking ini kedip-kedip ini itu saja semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bisa mengikuti video kami berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati